Hai, jumpa lagi di Trick and Trick. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami hal seperti ini pada rispar parabolnya ketika mau memutar video-video dari YouTube. Sudah upgrade firmware shepernya masih juga seperti ini. Sebenarnya hal ini mudah untuk diatasi. Kalian cuma butuh file API YouTube saja. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara bikin file API YouTube? Sebelum saya lanjutkan caranya, kalian bisa bantu saya subscribe channel ini supaya kita bisa saling berbagi dalam hal yang bermanfaat. Pertama-tama, kalian masuk dulu ke halaman Google Developer Console. Untuk linknya bisa kalian klik di deskripsi video ini. Masuk dengan akun Google kalian masing-masing. Setelah masuk, kalian pilih select a project. Kemudian pilih new project. Untuk project name, kalian boleh tulis apa saja. Setelah itu, klik create. Kemudian masuk ke menu API as and service di bar samping kiri. Lalu pilih menu library. Scroll ke bawah hingga menemukan YouTube data API V3. Klik saja YouTube data API V3. Dan klik enable. Kemudian klik create credential. Pada bagian credential type, pilih YouTube data API V3. Setelah itu akan muncul API key. Kalian bisa salin key-nya di catatan dulu sebelum kalian salin lagi ke dalam formatnya. Untuk formatnya, kalian bisa copy sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Untuk API key, kalian bisa pastekan di antara value dan value. Kalian bisa bikin dulu catatan sebelum disimpan ke notepad dalam bentuk XML. Dan paste tekan ke notepad. Lalu simpan dengan nama YouTube API key XML. Setelah tersimpan, kalian bisa copy filenya ke dalam flash disk dan colokkan ke resep parambola kalian. Lalu kita kembali lagi ke tampilan resep parambola. Klik tombol warna merah pada remote resep parambola kalian dan pilih API key update. Jika sudah, kembali lagi ke halaman sebelumnya. Seharusnya ini sudah bisa. Tapi jika belum bisa, kalian keluar dulu dan masuk lagi. Dan ini bisa. Selamat mencoba dan salam trik-n trik. Selamat mencoba dan salam trik-n trik.